Sebetulnya melalui soal pembangunan desa itu bukan hanya baru, sejak semula daripada tahun pertama, daripada pelita pertama, itu sudah dilaksanakan. Pembangunan diutamakan kepada perdesaan, disampaikan pertanian, pemerintahan industri, tapi perdesaan. Apa wujudnya? Ialah menaik empres desa. Empres desa itu sejak tahun pelita, sejak daripada pelita pertama sudah dilaksanakan, walaupun jumlahnya itu hanya sedikit, hanya 100 ribu pada waktu. Karena kemampuan negara tidak ada. Tapi maksudnya pada waktu itu 100 ribu itu mendorong sebuah desa itu turut membangun. Jangan sampai ada satu desa pun yang tidak turut membangun dengan dorongan daripada empres desa dengan 100 ribu. Sekarang sudah menjadi 6 juta dari tiap-tiap desa. Itu juga sebagai dorongan. Ternyata desa yang baik itu adalah menggunakan potensi yang ada, bisa melipatkan 100 ribu daripada empres desa itu, nilainya pembangunan karena segala sesuatu dilakukan oleh desa dan direncanakan nilainya bisa 10 kali, 20 kali daripada desa tersebut. Ini yang kemudian menjadi desa yang maju. Tapi ada desa yang potensinya kurang kemudian masih tertinggal. Ini kita dorong lagi. Kita tidak ingin mendidik rakyat kita itu hanya menjadi males. Kita menolong, karena diberikan ikannya. Tapi harus kita berikan kailnya. Supaya dengan kail itu akan terus menerus bisa mancing ikannya selama hidupnya. Jangan lupa save, share, dan komen video ini. Kulkar nomor 4